Saya Joshua Jod, umur saya 12 tahun, dan saya bersekolah di SK Babagon Pinampang. Pertama yang saya akan ulas yaitu bertajuk Hati-hati di Jalan Raya. Buku ini mengisahkan tentang keselamatan semasa melintas di Jalan Raya. Secara ringkasnya, dalam cerita ini, ia menyuruh kita agar sentiasa mematuhi peraturan semasa melintas Jalan Raya. Peraturan ini sangat penting karena ia dapat mengelakkan kita dari mendapat kemalangan. Yang kedua bertajuk Kaki Buli Sekolah. Secara ringkasnya, buku ini memberi tahu kita semua agar tidak membeli sesuka hati. Buli merupakan satu perkara yang tidak bermoran. Oleh yang demikian, di dalam buku ini, saya mendapati, jika kita membeli, sudah tentu di Musa akan datang, kita akan menerima padanya. Yang ketiga bertajuk Anak Penyu. Ada dua ikor anak penyu yang coba turun ke laut. Tetapi, sebelum kedua ikor anak penyu tersebut berjaya turun ke laut, ada banyak halangan yang perlu ditepuhi. Dengan kegigihan dan kebaringan kedua penyu tersebut, akhirnya penyu-penyu tersebut berjaya turun ke laut. Inilah yang dikatakan usaha tangga kejayaan. Buku yang keempat bertajuk Akibat Kedekut. Buku ini menceritakan tentang seorang jiran yang sangat kedekut. Jiran itu mempunyai bunga mawar yang banyak. Seorang daripada kawan jirannya tersebut ingin meminta anak pokok bunga mawar. Tetapi, jiran itu tidak memberinya. Selang beberapa hari, hampir semua bunga mawar beliau habis dipetik korang. Itulah balasannya jika menjadi seorang yang kedekut. Yang kelima yaitu bertajuk Bumi. Bumi adalah salah satu dari sembilan planet yang terdapat dalam sistem surya. Bumi merupakan planet ketika paling hampir dengan matahari. Bumi juga satu-satunya planet yang mempunyai hidupan. Semua makhluk hidup seperti manusia, haiwan, dan tumbuh-tumbuhan yang wujud di Bumi. Bagaimanakah permulaan asal-usul Bumi? Bumi bermula daripada perpulangan gas, batuan, dan debu. Bumi kehilangan banyak gas lalu menjadi berbola yang panas. Setelah semua bahan yang berdekatannya berpadu berbola ini sejuk lalu menjadi keras dari luar hingga dalam. Namun, begitu bahagian di tengah-tengah perut bumi masih lagi dalam keadaan lebur hingga sekarang. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!